Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua selamat datang di channel momika kitchen di video kali ini momika mau berbagi resep puding sutra buah ini tuh pudingnya enak dan lembut banget selembut sutra ditambah sirup dan topping buah bikin pudingnya makin segar cocok banget nih dimakan saat cuaca lagi panas-panasnya karena bisa bikin tenggorokan kita jadi adem ya enggak sih guys ini bikinnya gampang dan simple banget so buat temen-temen yang ingin tahu resepnya dan gimana cara bikinnya tonton terus video ini sampai selesai ya sebelumnya jangan lupa untuk like comment share dan subscribe buat yang belum subscribe biar nggak ketinggalan video resep selanjutnya terima kasih di sini aku pakai agar-agar plant kalau enggak ada bisa diganti dengan nutrijel plant aku pakai setengah bungkus atau sekitar satu sendok makan agar-agar plant kemudian aku tambahkan 4 sendok makan gula pasir kalau temen-temen suka manis boleh ditambah ya gula pasirnya selanjutnya tuang 800 ml susu cair aku tuang perlahan sambil diaduk supaya tercampur rata kalau mau lebih kental temen-temen bisa tambahkan tepung maizena tapi disini aku enggak pakai ya aku tambahkan pasta vanila secukupnya kalau enggak ada boleh di skip atau mau pakai vanili bubuk juga boleh ya selanjutnya masak dengan menggunakan api kecil sambil terus diaduk supaya tidak menggumpal dan susu cairnya enggak pecah karena susu cair ini kan udah matang jadi masaknya enggak harus sampai mendidih kalau terlalu mendidih apalagi sampai ngegolak kayak gitu itu tuh bisa ngerusak kandungan susunya jadi aku akan masak hingga cukup panas dan keluar uap tapi enggak sampai mendidih aku rasa ini udah cukup selanjutnya aku matikan api kompornya supaya lebih milky aku tambahkan satu saset susu kental manis dan kalau temen-temen suka manis boleh ditambah ya aku lebih suka SKM nya ini dituang di akhir karena menurut aku rasanya lebih enak dan lebih creamy tapi kembali lagi ke selera masing-masing ya aduk-aduk hingga tercampur rata kemudian diamkan dulu hingga uap panasnya hilang dan ini udah aku siapkan cetakan aku rendam di air dingin karena ini kan toples kaca ya bukan cetakan plastik jadi aku takutnya kalau kena panas dia akan retak makanya aku rendam di air dingin tuang puding secukupnya kalau puding sutera itu kan nggak bisa dipotong-potong ya jadi harus memakai cup atau box kalau ada gelembung-gelembung seperti ini ambil aja dengan menggunakan sendok aku tunggu hingga panasnya hilang kemudian akan aku simpan ke dalam kulkas supaya lebih cepat padat dan ini udah aku siapkan buah-buahan untuk toppingnya disini aku pakai anggur kiwi dan jeruk selanjutnya aku tuang sirup rasa jeruk secukupnya ditambah dengan air minum secukupnya kemudian aduk rata selanjutnya aku tuang satu saset nutrisari anggur boleh secukupnya aja kemudian air minum dan aduk rata dan aduk rata dan ini pudingnya setelah aku keluarkan dari kulkas selanjutnya selanjutnya beri topping buah buah jeruk ini bijinya udah aku buang yang atau kalian juga bisa ya pakai buah yang kalengan selanjutnya selanjutnya buah kiwi yang udah aku potong-potong dan anggur yang udah aku belah menjadi dua kalau udah selesai ditata selanjutnya tuang sirupnya untuk topping jeruk aku tuang sirup orange untuk yang kiwi karena aku nggak ada sirup melon jadi aku pakai simple sirup aja kalau mau warnanya hijau kalian bisa tambahkan pewarna di simple sirupnya untuk yang topping anggur aku tuang nutrisari anggur kalau sudah selesai kalau sudah selesai ini boleh disimpan di kulkas lagi supaya lebih dingin tapi kalau mau dimakan langsung juga boleh ya selanjutnya ini ada potongan buah yang aku campur dengan sirup orange kemudian aku tuang kemudian aku tuang di atas puding sutra aduh aduh ngeliatnya seger banget ya temen-temen kemudian anakku nggak sabar pengen nyobain puding sutra yang anggur dan sekarang aku mau cobain aku cobain dulu ya Bismillah hmm ini pudingnya enak banget teksturnya teksturnya lembut manisnya juga menurut aku pas ada sensasi asa manis seger dari sirup dan buahnya pokoknya ini enak banget gimana bikinnya gampang temen-temen bisa cobain di rumah masing-masing ya oke sampai disini dulu terimakasih banyak buat temen-temen yang udah nonton videonya sampai selesai dukung terus ya channel momika kitchen selamat mencoba semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video resep selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati